Alhamdulillah, dari 56 tahun keadil, saya telah berbakti 24 tahun. Kalau kita lihat, 2025 ke depan banyak sekali tantangan dari dunia usaha yang kita mesti hadapi. Peluang juga banyak, tapi tantangan sangat banyak. Dan kalau saya lihat, esensi daripada Munaslu kemarin adalah bagaimana kadim bersama pemangku kepentingannya, yaitu kadim provinsi dan juga asosiasi lingkungan, bisa menjawab semua tantangan dan menggapai semua peluang ke depan mata. Alhamdulillah, pengakuan terhadap pemerintah kepada kadim sangat baik, tapi justru lebih penting lagi bagaimana kita bisa mengerti program-program beliau-beliau dan dari kadim yang punya kaki tangan dari provinsi, kabupaten, asosiasi, lingkungan, bisa menyelaraskan dan memberi masukan kepada presiden dan warga yang terpilih ke depan. Saya mohon para senior-senior yang bagian dari 56 tahun ini bisa juga berbagi sedikit banyak, memberi semangat kepada kami-kami semua, kami-kami semua yang ingin melanjutkan perjuangan kadim Indonesia menuju Indonesia. Apa aja sih harapan teman-teman kadim di tahun ini? Untuk terus berinovasi, karena kita sedang berjuang untuk bisa mencapai atau berhasil untuk menuju Indonesia mas tahun 2045. Ini hanya berharap kita ke depan, biar ke depan ada lebih baik apapun juga permasalahannya, supaya kita semua menjaga kadim dengan baik. Dan kadim itu jelas dia punya kamar adalah di bisnis, di pengusaha. Ini bukan politik, bukan juga di ongresi pemerintah. Kadim Maju menuju sesuai dengan aman dan penanggungan adalah menuju masyarakat kadim dan anggota. Semoga bisa mencapai tangan lebih global. Bisa memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh anggota-anggotanya. Kita memasukkan dunia industri dan kagam kita. Lebih berjaya, lebih meningkat, dan lebih sukses di dalam usahanya. Jadi insya Allah kita bersatu padu untuk menghadapi Indonesia emas. Kita berpedapan, menuju jalan yang lurus, dan jalan jangka. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun, mutiamu, bahagialah kamu. Kita bisa memfasilitasi dan juga bisa beramarkasi dengan memanjungan teks yang lancar. Karena kita perlu menyadari, ya, berada di kita ini, kalau tidak perlu kolaborasi dengan dunia usaha, tidak akan maksimal. Jadi, apalagi dengan teman-teman dari profesi, daerah, dan juga asosiasi, ya maskerasan itu sangat dibutuhkan. Selamat, Kalim. Begitu lah, kajian yang baru. Saya harap bisa lebih baik, lebih maju, lebih kuat. Dan tentu nanti, yang paling penting, bisa bareng-bareng sama pemerintah. Kita bersama Pak Anien, kerja terus saja kita. Siap. Kerja terus saja. Bareng-bareng sama pemerintah, aktif, kuat, kerjasamanya. Karena kata kuncinya kolaborasi, kerjasama. Jadi artinya selalu bekerjasama untuk memikirkan perbaikan dan kebaikan ekonomi di Indonesia. Jadi seperti yang hari ini, kita, Alhamdulillah, dihadiri oleh dua menteri. Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi. Dan mudah-mudahan, apa, ke depannya makin banyak lagi menteri yang berkenan untuk berdiskusi dengan Kadin. Bukan saja untuk pemerintahan sekarang, tapi ke depannya. Dan yang kedua, yalah Kadin sebagai dunia usaha. Ya kami selalu ingin menaungi, apa, perusahaan-perusahaan, baik kooperasi, BUMN maupun swasta, supaya semuanya bisa berkolaborasi, semuanya juga bersama-sama untuk bisa memajukan Pak Ekonomi Indonesia.